Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan Kembali lagi ke Ejjal Channel Dimana channel ini akan membahas mengenai dunia pertanian Terutama untuk saat ini adalah tanaman cabai dan tanaman gemangi Tanaman cabai dan tanaman gemangi ini adalah tanaman komoditas kami yang kita gunakan untuk menghasilkan cuan ya daripada lahannya ini kemarin itu nganggur kita manfaatin ya kita gunakan untuk membedidayakan tanaman ini dan alhamdulillahnya untuk tanaman cabai dan gemangi untuk tanaman gemanginya alhamdulillah tumbuh bagus dan tidak layu kuning ya meskipun hujan terus menerus begitu pula tanaman cabai ya dengan intensitas hujan yang tinggi kayak gini tanaman cabai kondisinya hijau-hijau tidak layu berbuah dan alhamdulillah masih diberi kemudahan ya dalam membedidayakan dan alhamdulillah tingkat kematiannya pun kecil kan kawan ya yang disebabkan oleh hujan kan kawan semacam itu biasanya tanaman cabai yang kita budidayakan ini biasanya ketika hujan mengalami rubuh karena terlalu lebat ya kan kawan tanaman cabainya semacam itu dan pada kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya agar musim hujan itu bisa tanaman bisa hidup lah semacam itu minimal hidup dan ketika tanaman hidup pastinya akan berbunga dan menghasilkan hasil entah batang daun ya maupun buah semacam itu dan tips bagi kawan kawan ini salah satu tips yang bisa dilakukan kawan kawan adalah dengan mempersiapkan lahan kawan kawan ya persiapan lahan kawan kawan itu yaitu adalah dengan membuat saluran pembuangan ya kawan kawan saluran pembuangan air ya agar air di lahan kawan kawan tidak tertampung ya di lahan kawan kawan contohnya semacam ini ini tidak hanya di bagian samping sini akan tetapi di bagian pinggir-pinggiran ya bagian pinggir-pinggiran itu kita buat saluran ya meskipun salurannya sudah lama membuat sehingga ya hingga bagian sana bagian utara itu meskipun sudah lama membuat yang tertutupi rumputan tapi tidak masalah yang penting air bisa keluar kawan kawan nah ini kita buat saluran air untuk jalannya keluar air ya agar apa agar lahan-lahan yang ada di sini itu tidak tercelup dengan air hujan karena intensitas hujannya begitu lebat dan ini harus dipersiapkan dari awal nah jadi saat pengolahan lahan itu kawan kawan juga mempersiapkan ini kan kawan malah ini yang pokok dan yang penting karena kalau kawan kawan tidak mempersiapkan dari awal itu nanti kawan-kawan akan kewalahan sendiri ya dalam membudidayakan tanaman apapun itu ya terutama horticultura semacam itu kecuali tanaman yang survive dengan kondisi air banyak nah tanaman yang horticultura yang tidak survive dengan kondisi air yang banyak itulah yang nantinya ketika musim hujan jika tidak diberi saluran ya itu akan terjadinya mati dan mati itu indikasinya biasa tanaman diekspresikan dengan bentuk layu dan alhamdulillah ini untuk kemanginya tidak layu begitu pula cabainya tidak layu bahkan cabainya sudah pada mulai berbuah semacam ini kawan-kawan dan yang terpenting ya kan kawan kawan-kawan dalam pembuatan saluran air itu bisa mengeluarkan air entah kan kawan bentuknya mau samping kayak gini kayak tempat saya ya di pinggir-pinggir sini kita buat saluran ya begitu pinggir-pinggirnya kita buat saluran jadi memutari bagian samping lahan itu kita buat saluran atau kan kawan membuat bedekannya yang lebih tinggi juga tidak masalah karena kemarin kita tenaganya sedikit dan tidak mampu mengolahnya secara banyak maka kita membuat bedekan ya kecil kayak gini kan kawan tapi untuk bagian sampingnya tetap kita bersihkan kita buat saluran untuk pembuangan airnya nah saluran pembuangan air ini cukup penting kawan-kawan ya karena yaitu nantinya berefek pada tanaman dan kawan-kawan bisa diketahui bahwasannya tanaman kemangi dan tanaman cabai ini adalah tanaman yang dimana tidak membutuhkan air yang begitu cukup banyak ya kebutuhan tanaman cabai itu kebutuhannya sedang nah dengan kebutuhan yang sedang semacam itu maka kawan-kawan ya bagaimana mengkondisikan lingkungan atau lahan kawan-kawan dengan kondisi yang airnya itu sedang kan kawan tidak berlebih semacam itu ya kawan-kawan bisa mengolah lahannya itu bermacam-macam ya agar kondisinya sedang ya ketika musim penghujan ya seperti ini lahannya kalau lahannya di sini lahan lihat lahan tanahnya itu tanah lihat otomatis kalau kan kawan pengen membuat kondisinya sedang ya itu yang pertama buat saluran dulu agar airnya keluar tidak mengenang yang kedua yaitu memperbaiki sifat fisik tanah sifat fisik tanah ini peranannya di sini kan kawan ya jadi sifat fisik tanah itu nanti kita bisa menambahkan bahan-bahan yang mengandung atau terdapat unsur airasinya yang begitu bagus sehingga ketika musim penghujan itu air langsung turun ke bawah kawan-kawan nah contohnya biocar ya atau arang sekam semacam itu itu kan bisa memberikan airasi yang cukup bagus sehingga ketika musim penghujan kayak gini air masuk ke lubang tanam langsung turun dan tidak menggenang di bagian atas ini atau bagian pangkal dari tanaman ini ya begitu pula ya ketika musim penghujan kan otomatis airnya banyak tidak mungkin airnya sedikit ya pastinya kawan-kawan harus mengantisipasinya dengan cara memberikan saluran air yang untuk tujuannya dikeluarkan untuk dibuang semacam itu dan ini bukti ya kan kawan ya walaupun dianggap sepele ya oke saya lanjutin ya meskipun meskipun saluran air ini dianggap sepele tapi peranannya mengambil peranan yang cukup besar kan kawan ya bagaimana di saluran air itu bisa menjadikan lahan kami itu dalam kondisi selalu lembab kawan-kawan tidak kondisinya tidak tergenang air dan itu kondisi dimana disukai tanaman ini bagus sekali ya musim penghujan kita tidak perlu menyiram sudah tidak perlu menyiram air tanamannya bisa tumbuh dengan bagus dan ini adalah kesempatan bagi para petani ya kawan-kawan ketika lahan kawan-kawan bisa dimanfaatkan agar bisa tetap produktif ya bisa lebih bagus dan oke kawan-kawan itu tips dari kami bahwasannya musim penghujan kawan-kawan bisa melakukan pengolahan lahan untuk menambahkan salah satu area yang digunakan untuk saluran pembuangan air agar air tidak tertampung atau mengenang di lahan kawan-kawan dan kawan-kawan bisa juga menambahkan bahan-bahan yang sifatnya dapat mengkondisikan lahan kawan-kawan dalam kondisi selalu lembab dan oke saya akhiri jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kami mohon maaf yang sebesar-besarnya saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati